Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Saya mengirimkan surat ancaman yang bertuliskan musnah. Apalagi orang tersebut mengirimkan sebuah foto yang telah disobek. Alibaran mengepalkan tangannya. Dia mulai emosi, keterlaluan, berani-beraninya. Dia mengancam keselamatan keluarga saya. Saya tahu kelemahan saya adalah keluarga saya. Dia ingin membuat keluarga saya hancur. Saya takkan tinggal diam. Ini sebuah kriminalitas. Alibaran pun langsung menghubungi Rija dan meminta Rija untuk memperketat penjagaan anggota keluarganya. Jangan sampai kecolongan dan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tak lama kemudian, Alibaran pun langsung memanggil Randy untuk datang ke ruangannya. Alibaran pun memperlihatkan ancaman tersebut kepada Randy. Alibaran dan Randy lalu merencanakan sesuatu. Untuk membongkar semua kejahatan Abimana. Karena Alibaran yakin, jika orang yang telah mengirim surat ini adalah orang suruhan Abimana. Alibaran dan Randy lalu mengecek CCTV yang berada di kantor Alibaran. Untuk melihat bagaimana ciri-ciri orang yang telah mengirimkan paket tersebut ke kantor Alibaran. Sementara di sisi lain, Andin pun merasa lega. Karena acara Bajar Maharatu berjalan dengan lancar. Banyak sekali orang yang tertarik dengan produk Maharatu. Sementara itu, asisten Abimana yang berada di Bud Moluka diperintahkan Abimana untuk membuat promosi yang menarik dan beda dari yang lain. Agar bisa menarik perhatian konsumen. Asisten Abimana berkata kepada Janaya. Bos bilang, kamu harus lakukan tugas kamu sebagai brand ambasador Moluka. Jangan sampai kalah saing dengan produk Maharatu. Kira-kira apakah yang akan dilakukan Janaya untuk menarik perhatian konsumen? Agar melirik Bud Moluka. Janaya pun akhirnya melakukan segala cara untuk menarik perhatian konsumen. Dengan iming-iming hadiah. Apakah bisa menarik perhatian konsumen? Dan membuat produk Moluka bisa ramai dibeli oleh konsumen. Semakin seru. Dimana Andin akan mengeluarkan segala kemampuannya untuk menarik perhatian konsumen. Tapi tidak dengan cara licik yang dilakukan oleh Janaya dan Moluka. Kira-kira apakah yang akan dilakukan Abimana untuk membuat sedikit pelajaran kepada Aldebaran? Dimana keselamatan Andin, Reina, dan Askara yang akan menjadi taruhannya. Sementara di sisi lain, tiba-tiba Pajar menghilang. Kira-kira kemanakah dia pergi? Sehingga yang menjadi kepercayaan Abimana bukanlah Pajar lagi. Akankah Pajar mengkhianati Abimana dan membongkar semua kejahatannya? Sementara di sisi lain, Abimana pun akan berusaha untuk mengeluarkan Semi dari penjara. Dengan memakai jasa pengacara yang hebat, agar dia bisa bebas. Sementara itu, Abimana pun masih menunggu jawaban Elsa. Apakah dia mau menjadi brand ambasador Moluka dan bisa bersaing dengan Andin? Bagaimanakah persaingan Andin dan Elsa yang akan sama-sama menjadi brand ambasador? Penasaran? Tunggu cerita selanjutnya.